Salam Sporty Smile TV Jumpa kembali bersama kami tentunya di Smile Liga 1 Bandung Premier League Bersama saya Aurel Dan kali ini izinkan saya sendiri yang memandu jalannya pertandingan Antara Haroka FC melawan Lipsing FC Karena mungkin saya sendiri karena saya jombro begitu ya pemirsa Tentunya di pertandingan kali ini kita akan menyaksikan Laga yang sangat amat seru Dimana Haroka FC akan bertemu dengan Lipsing FC Di pertandingan sebelumnya Haroka harus bermain imbang Kosong-kosong melawan Bunga Sedangkan Lipsing juga bermain 1-1 melawan Putra Pangalengan Sejauh ini kedua tim memiliki statistik yang kurang lebih sama Karena memang keduanya memiliki cara bermain yang kurang lebih posesif Ataupun sangat-sangat baik begitu Dan di pertandingan sebelumnya yang menarik adalah Di week pertama Haroka berhasil menang atas Biwan Hesebah Dengan skor 3-0 Tentunya kemenangan tersebut menjadi modal tersendiri Untuk bertemu dengan Lipsing di pertandingan kali ini Karena memang jika kita melihat karakteristik dari Haroka Dengan pemain yang berisikan seperti Xavier Ada juga Gilang dan juga Kevin Ini adalah pemain-pemain depan cepat yang dimiliki oleh Haroka FC Sedangkan dari Lipsing Memang sejauh ini mereka memiliki PR di tengah Bagaimana caranya mereka harus bisa menguasai permainan terlebih dahulu Dengan memanfaatkan pemain tengah seperti Diki Wahyu Ada juga Dendo Yogaswara dan juga Asep Zeprian Sejauh ini ketiganya masih kesulitan dalam membuild up permainan Karena memang lawan-lawannya pun membuat mereka kerepotan Hingga pada akhirnya Lipsing belum berhasil mendapat 3 poin penuh hingga week kedua kemarin Dan tentunya ini menjadi week pembuktian Bagi sang pelatih rival Ditya Apakah bisa membawa Lipsing meraih kemenangan di pertandingan kali ini Dan tentunya pemirsa Kita sudah tersambung ke lapang progresif kota Bandung Tempat berlangsungnya pertandingan antara Haroka FC melawan Lipsing FC Dan kali ini wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan adalah Pak Asep tentunya Kita saksikan Para pemain yang sudah bersiap-siap sambil menunggu FIFA Anthem yang saat lagi akan berkumandang tentunya Di lapang progresif yang mulai tidak begitu panas sekarang ini Karena memang cuaca cukup menduk dari hari pagi, besi bu, sempat ada matang hari Dan marilah kita sambung di India Para pemain dari Haroka FC dan juga Lipsing Seperti biasa Lipsing dengan jersey berwarna kuning Dan juga Haroka dengan jersey berbang alam mereka berwarna kuning donger Seperti biasa juga Bagaimana Saferusel Jangan bermain sejak awal babak Dan juga ada Seorang pemain lombok pungu penam yaitu Dimat Senok Yang akan bermain langsung Sejak awal babak Dan kita saksikan India Gate dari Bandung Premier League Dimana Kemas dengan begitu meriah dan juga mewah Main Liga 1 Manung Premier League di tahun 2023 kali ini Dan tentunya pemirsa Kita akan mendengarkan terlebih dahulu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih selamat menikmati 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 para pemain selamat menikmati 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 Pada seorang Rafli nampaknya tadi Satu dua sentuhan dengan Safer Tendangan langsung tadi maksudnya Namun lagi dan lagi gagal Kena gigi nanjar Maksudnya gigi nanjar Berikan bola penek saja Pada Seorang Rikiardianto tadi Kembali berhasil dicuri dengan begitu baik Tenang sekali para pemain dari Haroka Ada seorang Rafli Angkat lagi ke depan Siapa yang dituju Terjadi duel disana Terjadi duel lagi dan lagi Pelanggaran tadi Terhadap seorang Abel nampaknya Dibayang-bayangi oleh seorang Fauzi Pemain bertahan dari Lipsing Family FC Seorang Abel nampaknya masih Membutuhkan perawatan kali ini Dari tim medis Tentunya dia masih tersungkur di lapangan Nampaknya memang membutuhkan perawatan Dari tim medis jauh ini Karena memang terjadi duel yang cukup keras tadi Mengenai bagian Hamstring atau paha dari Seorang Abel Kita lihat ini dia Seorang Fernando Taudo di Agustiana Nampaknya Kita saksikan ini dia Set piece tenang bebas Yang dimiliki oleh Haroka FC Di awal babak pertama Belum menyentuh 5 menit kali ini Babak pertama berjalan Namun Haroka mendapatkan peluang Melalui set piece tenang bebas Zulman nampaknya yang akan mengambil tenang bebas kali ini Sang kapten Kesebelasan dari Haroka FC Zulman Ini dia Angkat bola Zulman Berbahaya datangnya Berhasil dihalau begitu saja Dengan begitu baik Regi Ginanjar Ini coba berlari Dibayang-bayangi oleh Supri Adi Tongki Supri Adi Tongki Beradu lari dengan Regi Ginanjar Pada akhirnya pun Regi Ginanjar Terjatuh Namun Masih Menjadi peluang Bagi lip-sync Untuk mencetak Col Melalui lempar ke dalam Diasaksikan ini dia Pemirsa Pecinta Semarai Regi 1 Bandung Premier League Dimanapun Anda berada Jangan lupa juga Untuk Memfollow IG Dari Bandung Premier League Karena akan ada Banyak update Baik story Ataupun giveaway Dan juga highlight Yang terjadi Dalam setiap pekanya Dan juga Follow juga IG Dari Smile TV Digital Karena Anda juga akan Mendapatkan update Langsung terkait Berlangsungnya Helaga Dalam setiap pekan Bandung Premier League Kali ini Kita tersingkan Lagi dan lagi Kevin Masih Kevin Baik sekali Kevin Tendangan yang Sangat Sangat Baik Upaya yang Sangat Sangat Cerik dari Kevin Namun sayang Penyelesaian dari Kevin Masih Kurang begitu baik Sehingga terbuang Sudah Peluang bagi Haroka Untuk mencetak Col Permainan yang Sangat-sangat Baik dari Kevin Langsung memutarkan Badan tadi Namun sayang Tenangan yang melebar Jika saja lebih tenang Mungkin bisa diarahkan Ke gawang dengan Lebih baik Sehingga mengancam Gawang Dari Dodi Agus Diana Kita saksikan Ini dia Serangan Bagi Haroka Pelanggaran lagi Terhadap Seorang Saferusel Russell tentunya Angkat bola ke tengah Kali ini Oke Kevin lagi dan lagi Lolos Namun lebih dekat Pada Dodi Agustiana Mudah saja Diamankan Cukup mengancam Kali ini Dodi Agustiana Angkat bola ke depan Siapa yang ia tuju Lagi dan lagi Terlalu deras tadi bola Menghasilkan Lemparan ke dalam Saja Bagi Haroka FC Kesaksikan ini dia Supriya ditongki Pemain yang selalu Menjadi andalan Ini belakang Dari Haroka FC Erlangga Bogis Ketengah tadi Maksudnya Pada seorang Abel Kijibaku Abel tadi Dengan seorang Fauzi nampaknya Lebarkan saja Kesisi kanan Pada Seorang Nurdin tadi Kembali keluar bola Masih menghasilkan Lemparan ke dalam Bagi Lipsing FC Berhasil dicuri Lagi dan lagi Kerjasama yang Coba dilakukan oleh Kevin tadi Dengan salah satu Rekanya Regi Ginajar Melihat pergerakan Yang hadir di sisi kiri Permainan dari Lipsing FC Lagi dan lagi Masih Ada seorang Nurdin Yang berhasil Menghalau bola Terjadi Duel tadi Oh Baik sekali Raffly Masih Raffly Berikan upan terupas Tadi pada Seorang Suffer cell Namun Lagi dan lagi Raffly Masih gagal juga Dodi Agustiana Masih menjaga Gawangnya dengan Sangat-sangat baik Sejauh ini Angkat bola ke depan Lagi dan lagi Kontrol dengan Sangat baik Oleh Riki Ardian Berikan pada Regi Ginajar Regi Ginajar Lebarkan sisi kiri Tidak ingin Terburu-buru Namun Salah umpan tadi Umpan ikhlas Tadi nampaknya Yang diberikan Satu dua Dengan seorang Kevin Baik sekali Berlari di sisi kanan Namun Disontek saja Sehingga Nampaknya Entah mungkin Ada pelanggaran Ataupun Bola sudah keluar Kali ini Bagaimana Sontekan dari Irsan Sastria Tadi Untuk menutup Pergerakan Yang dilakukan Oleh Seorang Gila Asmara Nampaknya Lempar ke dalam Kali ini Bagi Haruka FC Dari Area sisi kanan Permainan mereka Haruka FC Masih Berusaha Merabah-rabah Permainan Lawannya Abel Lagi dan lagi Langsung Dibuang saja Oleh Seorang Fauzi Sejauh ini Memang Lipsing Coba Mempertahankan Bagaimana Serangan Sporadis Dari Haruka Karena memang Haruka memiliki Memain-memain cepat Namun Lagi dan lagi Ada peluang Terjadi kemulut disana Lagi dan lagi Berhasil dikosai Angkat bola saja Kedepan Siapa yang dituju Berhasil dihalau oleh Supriya di Tongki Masih ada serangan Yang coba dibangun Kembalikan lagi Masih ada seorang Nurdin Baik sekali Nurdin Masih Nurdin Baik sekali Nurdin Tadi Angkat bola ke depan Siapa yang dituju Namun Lagi dan lagi Masih berhasil dihalau Ada Abel Berjimpaku di Abel Kembali Terjadi duel disana Akhirnya pun Hanya meninggalkan lapangan Menghasilkan goal kick Bagi Haruka FC Sejauh ini Haruka FC Memberikan serangan-serangan Berbahaya Namun tentunya Lip Singh juga Memperlihatkan Ataupun Mempertontonkan Strategi defense Yang sebegitu baik Menahan Menahan bagaimana Pergerakan Yang dilakukan Oleh seorang Oleh seorang Abel Rafli Russell Dan juga Gilang Sejauh ini Hingga membuat Haruka pun Belum berhasil Untuk mencetak Goal ke gawang Lawannya Namun lagi dan lagi Kevin Terlepas Kevin Apa yang terjadi Pemirsa Nampaknya Ada suatu pelanggaran Atau justru Memang terjadi goal Kali ini Oh rupanya Ada suatu pelanggaran Namun Kredit besar Bagi seorang Kevin Yang berjibaku Seorang diri Melewati Dodi Agustiana Dan juga pemain bertahan Dari Lip Singh FC Tentunya Sangat-sangat baik Namun memang Dei Fortuna Masih belum berpihak Pada Haruka FC Lagi dan lagi Serangan yang Coba dibangun Dari Area sisi kanan Permainan Lip Singh FC Gilang Berikan pada Reggie Erlangga Bugis Lakukan clearance Mudah saja Untuk dikuasai Baik sekali tadi Oh Permainan yang sangat Cermat dari Abel Dengan Rafli Tentunya Masih ada Seorang Rasel Dibayang-bayangi Rasel Namun masih berhasil Walos Rasel Reggie Reggie Nanjar Langsung mengambil bola Nampaknya Dirinya Yang akan Menanggukan Tentangan bebas Pada kesempatan kali ini Zulman Effendi Coba menahan bola terlebih dahulu Untuk mengatur Rekan-rekannya Berada dalam posisi yang Berada dalam posisi yang Bisa menghadang Tentangan bebas yang dilakukan oleh Reggie Nanjar ini Nampaknya Karena Lepas Langsung Reggie Nanjar Melihat dari ancang-ancangnya Ini dia Reggie Nanjar Tentangan langsung dilakukan Namun Membentur Pagar hidup Yang dibuat Oleh Harok AFC Lagi dan lagi Serangan Sopo dibangun Malui seorang Rafli Rafli Mencoba mencari rekannya Angkat bola saja Ke sisi kanan kali ini Siapa yang dituju Ada Seorang gila Ngasmaran Nampaknya Lagi dan lagi Masih Keluar saja bola Temparan ke dalam Lagi dan lagi Untuk Lipsing FC Sejauh ini 13 menit Telaga berjalan Masih cukup alot Meskipun memang Harok AFC terus Mendominasi serangan Namun tentunya Lipsing juga cukup disiplin Dalam Menggalangkan Pertahanan Dirini Pertahanannya Disaksikan lagi dan lagi Rafli 1-2 dengan Kevin Tadi maksudnya Berhasil dicuri Supriya ditongki Berikan kepada Abel Lembarkan saja Ke sisi kiri Siapa yang tertuju Namun Lagi dan lagi Berhasil Ditahan dengan Begitu baik Menghasilkan sepak pojok Kali ini Bagi Harok AFC Di area sisi kanan Pertahanan dari Lipsing tentunya Bisakah dimanfaatkan tentunya Masih kita tunggu Pemirsa Kita nantikan bersama-sama Zulman Berikan saja bola pendek Kali ini pada seorang Abel Abel Dibayang-bayangi saja Dia berikan pada seorang Gilang Asmara Kerjasama Coba dilakukan Namun lagi dan lagi Berhasil dipatahkan Begitu saja Masih Supriya ditongki Angkat bola ke depan Berbayang terlepas Kali ini Namun lagi dan lagi Masih Ada Posisi yang Begitu baik Dari seorang Nodi Agustiana Menahan umpan Yang diberikan oleh Supriya ditongki Terhadap Salah satu pemain Dari Haroka FC Kita saksikan Masih Ada seorang Gilang Adrian Terjadi pelanggaran Tadi karena ditarik Bajunya Oleh Seorang Kevin Rahyar Atau Mungkin Saudara Dari Memain Lipsing FC Tadi Kita saksikan Ada Seorang Russell Russell Lebarkan saja Erlangga Bugis Masih Erlangga Bugis Kembalikan lagi Pada Russell Russell Lakukan tendangan Langsung Lagi dan lagi Dodi Agustiana Sejauh ini Masih cukup sigap Menahan gempuran Yang diberikan Oleh Para pemain dari Haroka FC Ini tentunya Kredit besar Bagi seorang Dodi Agustiana Namun bukan Satu pelanggaran Ricci Ardianto Lebarkan Bagaimana Regi Nanjar Terlepas Regi Tekuk Diana Namun Lagi dan lagi Supriya Ditongki Hadir dengan Cukup sigap Untuk menahan Serangan dari Tim Lipsing FC Haroka kali ini Mencoba membangun Serangan balik Berikan saja Pada seorang Abel Abel mencoba Mencari rekannya Mendelay bola Tidak ingin terburu-buru Para pemain dari Haroka FC Dalam membangun Serangan Kita saksikan Ada Zulman Nah Si Zulman Angkat bola ke depan Tadi Siapa yang dituju Nah bagi seorang Rafli Lagi dan lagi Dibayang-bayangi saja Keluar Kali ini bola Meninggalkan lapangan Lempar ke dalam Bagi Haroka FC Meskipun memang Sejauh ini Lipsing sulit Untuk menciptakan serangan Namun Counter attack Menjadi salah satu Modal untuk mereka Menciptakan gol Karena Sekalinya mereka Melakukan counter attack Counter attack cepat Karena bisa saja Memanfaatkan Ruang kekosongan Yang ditinggalkan Oleh Supriyadi Tongki Ataupun seorang Jilang Andrean Ketika mereka sedang menyerang Kita saksikan Berikan saja Bola pendek Angkat bola ke sisi kanan Siapa yang dituju Lagi dan lagi Ada Zulman Pemain yang cukup Sibuk Di Bapak pertama Ricky Ardianto Umpan terupas Dengan sangat baik Tadi Siapa yang dituju Dibayang-bayangi oleh Supriyadi Tongki Baik sekali Supriyadi Tongki Salah satu pemain Yang menjadi momok Menyeramkan bagi lawannya Karena sejauh ini Supriyadi Tongki Gak pernah lesot Bagaimana cara Dia menjaga Lawan-lawannya Kita saksikan Angkat bola ke depan Baik sekali Siapa yang dituju Berpaya Dodi Agustiana Namun masih ada Peluang berikutnya Kredit besar Untuk seorang Dodi Agustiana Yang berani Untuk menutup Pergerakan Dari Gilang Asmara Berkali-kali Pemain terupas Yang diberikan Terhadap Pemain depan Dari Haruka FC Justru Lebih sering ditahan Oleh Sang keeper Dodi Agustiana Ini terlalu menjadi Perhatian Bagi tim Lip Sync FC Karena memang Ini menjadi Kewaspadaan Berkali-kali Umpan terupas Menjadi suatu Senjata menyeramkan Bagi Haruka FC Kita saksikan ini dia Menghasilkan Goal kick saja Bagi Lip Sync FC Walaupun yang diberikan Angkat bola ke depan Siapa yang dituju Nomor punggung 6 Yaitu Digi Wahyu Berikan saja Bola pendek Kepada Bagus Suardani 1-2 sentuhan Iya Dengan Seorang Digi Wahyu Lagi dan lagi Ada Dendo Yoga Suara Dendo Lebarkan sisi kiri Lagi dan lagi Berhasil dicuri Dengan begitu baik Oleh seorang Nurdin Nurdin dia Mencoba bekerja sama Dengan seorang Abel Masih Nurdin seorang diri Terlalu memaksa Nurdin Hingga pada akhirnya pun Dibuang begitu saja Tidak ingin mengambil resiko Pemain dari Lip Sync Dalam melakukan pertahanan 18 menit Telaga berlangsung Memang Jauh ini Lip Sync Atau mungkin Haroka Masih Mendominasi serangan Kita saksikan Baik sekali Lagi dan lagi Berhasil dihalau Dengan begitu baik Ada Rafli disana Membayang-bayangi Zulman Berikan pada Rafli Masih Rafli Masih ada Abel Masih Abel Berhasil dicuri Dengan begitu baik Oleh Digi Wahyu Baik sekali disana Seorang Gilang nampaknya Bertukar posisi Switch position Oh rupanya Rafli Kali ini Masih Rafli Berikan pada Kevin Kevin maksudnya Pada Rafli lagi Namun Ada miskomunikasi Tadi terjadi Zulman Supriya ditongki Masih Supriya ditongki Berikan saja Pada seorang Erlangga Bugis Masih Erlangga Bugis Erlangga Bugis Angkat bola ke depan Berhasil Di intercept saja Abel Zulman Angkat bola ke kanan Disana Siapa yang dituju Nampaknya ada seorang Nurdin Nurdin baik sekali Berikan upang cutback Baksudnya pada seorang Kevin Namun lagi dan lagi Berhasil Di Halo dengan begitu baik Di Gewayo Terjadi dua disana Dan pelanggaran Tadi rupanya Bagaimana Suatu upaya Yang dibangun Oleh Para pemain Dari Haruka FC Dan ini dia Bagaimana Emak-emak Dan juga Ibu-ibu Tante-tante Yang hadir Langsung ke lapangan Progressive Entah mungkin Mendukung keluarganya Yang sedang bertanding Yang memang Ini menandakan Dan mengambarkan Bahwa sepak bola Bukan hanya Disenangi oleh Kaum Adam Tetapi juga Kaum Hawa Dan juga Para keluarga Karena Harapannya Sepak bola Menjadi hiburan juga Untuk para penonton Setia Dan juga Pemirsa setia Smile TV Bandung Premier League Dan saksikan ini dia Balik lagi Ada Rafli Rafli sejauh ini Sukup sibuk Karena memang Dia harus berkari-kari Menjemput bola Perannya Ibarat Sobozlai Yang ada di Riverpool Tentunya Bagaimana Seorang Rafli Yang sejauh ini Memang harus selalu Menjadi Promoter serangan Bagi tim Haruka FC Dan saksikan lagi Dan lagi Umar ke depan Siapa yang dituju Kenapa yang gilang asmara Dibuang saja Tidangin Membira resiko Yaitu Dian Ahmad Mubarok Tadi Atau mungkin Irsan Satri Terseksikan Lempar ke dalam Bagi Ini dia Penonton lainnya Yang juga terlihat Di tribun Sambil ngasuh Anaknya Ini salah satu Menunggu Orto FC Kalau dilihat Dari jersinya Memang sangat-sangat Menenangkan Sekali Apalagi Dengan Situasi Ataupun kondisi Progresif Yang sedang Sepoy-sepoi Yang ini Sepoy-sepoi Ini Sehingga Sangat mengadamkan Dan juga menghibur Tentunya Pemirsa setia Dimanapun Anda berada Yang ada di Cianjur Garut Sukabumi Atau dimanapun Tentunya Ini dia ada peluang Kali dibagi Namun Dodi Agus Tiana Masih menunjukkan Kehebatannya Hingga Menit ke-20 ini Tendangan yang sangat-sangat Baik dari seorang Gilang Asmara tadi Coba lakukan tekukan Dan langsung Dieksekusi dengan Kaki kiri Namun tentunya Masih mudah diamankan Karena tendangannya Masih cukup lemah Lagi dan lagi Kembalikan mulai ke belakang Tadi Angkat pulang ke depan Siapa yang dituju Riki Ardian Nampaknya Lagi dan lagi Ada Seorang Supriya Ditongki Zulman Abel Lebarkan ke kanan Pada Nurdin Masih Nurdin Coba mencari Rekannya Nurdin Berikan pada Abel Lagi dan lagi Berhasil dicuri Abel Lebarkan ke sisi kiri saja Pada Seorang Dari Anambar Dari Anambar Berikan ke depan Pada seorang Riki Ardian Supriya Ditongki Lagi dan lagi Perannya sangat Oh Supriya Ditongki Dengan sangat baik Masih berhasil Meloloskan diri Dari kepungan Tiga pemain Kali berikan umpan Saja Namun sayang Sekali Lebih dekat Pada Irsan Satria Berikan bola Pendek lagi dan lagi Lembarkan sisi kanan Ada Erlang Gak Bugis Pendek Berikan pada Abel Kembalikan lagi Ke belakang Oh Lagi dan lagi Coba dikontrol oleh Nurdin tadi Namun sudah keluar saja bola Menghasilkan lemparan Dalam tug Lipsing Sejauh ini Lipsing memang Masih cukup Peculitan dalam Membangun serangan Terlihat Memang berkali-kali Serangan mereka Masih cukup Buntu Ini memang Evaluasi Dari dua pertandingan Sebelumnya Berkali-kali Sudah Pernah Para komentar pun Katakan Bagaimana Kelamahan mereka Ada di lini tengah Lini tengah Mereka harus lebih aktif Bagaimana caranya Untuk memberikan Umpan-umpan terupas Dan juga Sondoran Umpan-umpan manja Terhadap lini depan Karena berkali-kali Ketika memang Sudah dikuasai Mereka terkadang Terburu-buru Dan juga Tidak begitu akurat Hingga pada akhirnya pun Hanya Menghasilkan Suatu Ancaman Yang tidak begitu berbahaya Kali ini serangan lagi Dan lagi Dari Russell Di area sisi kiri Berikan saja bola pendek Pada seorang Rafli Masih Rafli Tendangan langsung Dari Rafli Udah saja Diamankan oleh Dodi Agustiana Lagi dan lagi Rafli Pemain yang Menjadi pemain kunci Sejauh 23 menit Pertandingan berjalan ini Disaksikan lagi dan lagi Oh Baik sekali Kirakan tipon yang dilakukan Ada Ricky Ardianto Kembalikan lagi bola ke belakang Wahyu tadi Berikan saja pada Dendo Kembali lagi berhasil dicuri oleh Zulman Zulman Berikan empat terupas Baik sekali pada seorang Rafli Namun rupanya Masih berhasil Dicuri dengan begitu baik Lagi dan lagi Ada Suatu serangan Reggi Najar Coba lebarkan ke kanan Siapa yang dituju kali ini Berlari Di area sisi kanan Bagus Wardani Kembalikan lagi bola ke belakang Kepada seorang Dendo Dendo berikan pada Ricky Ardianto Masih Ricky Ardianto Pemain bertumbuh Kembal kali ini Coba memberikan umpan terupas Namun tidak jelas arahnya Ini dia Suatu kuncinya Bagaimana Ia harus membisa Membuka vision Untuk memberikan umpan-umpan yang nyaman Karena memang Jika asal memberikan umpan Justru mematahkan serangan yang sudah dibangun oleh rekan-rekan steamnya Kita saksikan lagi dan lagi Kevin Dipayang-bayangin dia Bahkan ditarik-tarik juga Karena memang Kevin cukup berbahaya Oh Baik sekali Kevin Satu dua Dengan seorang Rafli Berikan pada Abel Abel maksudnya pada Rafli Masih ada Kevin lagi Ada Serangan berikutnya Masih berhasil dikuasai oleh Rafli Sangat-sangat baik Rafli Berapa pendek pada Zulman Zulman coba mencari rekannya Siapa yang coba dia tuju Berikan saja pada Gilang Asmara Gilang Asmara pada siapa Namun rupanya ada dorongan Yang menciptakan tendangan bebas Bagi Haruka FC Tersisa Sekitar 6 menit Di waktu normal Di akhir bawah pertama ini Sejauh ini memang skor masih 0-0 Namun Informasi Untuk Anda semua pemirsa Anda juga bisa Melihat bagaimana Highlight story ataupun Life story Dalam setiap pertandingannya Di IG Bandung Premier League By Grab tentunya Dan juga Anda juga bisa Melihat Super Team of the Week By Super Soccer Di IG Bandung Premier League Maka dari itu Boleh juga Anda follow IG Bandung Premier League 1 Dan juga IG Smile TV Digital Untuk tetap melihat update Dan juga Semua informasi terbaru Dari Bandung Premier League Kalian tenang bebas Oleh seorang Gilang Asmara Tendangan langsung Gilang Asmara Hampir saja Terjadi suatu gol Namun lagi dan lagi Dodi Agustiana Berhasil mematahkan Ruang tersebut Bahkan 2 kali safe Untuk menahan Gemburan Dari Haruka FC Lagi dan lagi serangan Coba dibangun Kembalikan saja bola ke belakang Tidak ingin diterburu-buru Langsung angkat bola ke depan Kali ini Terseksikan ini dia Ada Rapli Pendek pada Gilang Kevin Gilang lagi Berikan pada seorang Russell Dodi Agustiana Memberikan ataupun Memperlihatkan Kemampuannya Bahwa dia Bukan keeper Sembarang keeper Dia berhasil Mematahkan segala Serangan Namun lagi dan lagi Ada serangan berikutnya Ada Abel Dibuang saja Berkali-kali safe Yang diperlihatkan oleh Dodi Agustiana Memperlihatkan Bahwa dirinya Merupakan keeper Yang memiliki level Kelas dunia Lagi dan lagi Serangan berikutnya Namun Masih berhasil di tahan Oleh Pemain bertahan Dari Lipsync FC Kredit besar Untuk seorang Dodi Agustiana Hingga Menit ke 26 ini Karena Tubi-tubi serangan Yang ditunjukkan ke gawangnya Masih Berhasil Ia tahan Atau ukun ia tepis Tentunya Kita saksikan ini dia Zulman Angkat bola ke tengah Namun Rupanya Ada suatu pelanggaran Tadi Yang mengakibatkan Wasit Memberikan Kartu kuning Terhadap seorang Nurdin Tadi Nampaknya ada Suatu dorongan Dari seorang Nurdin Terhadap Salah satu Pemain Dari Lipsync Kembali FC Hingga pada Akhirnya pun Membuat Asep Sandi Mengeluarkan Kartu kuning Dari Sakunya Dan tentunya Pemirsa Informasi Juga Untuk Anda Karena memang Pop3 Tadi berhasil Mereka Menangan Artinya Mereka Sekarang Berada Di Pemunca Klasemen Dengan Sembilan Poin Dan Harokah Yang belum Bertanding Yang sedang Bertanding Masih Belum Berhasil Menciptakan Goal Ada Harokah Ada Anak Rantau Dan juga Bungas Di bawah Dari Pop3 Tentunya Kita akan Tunggu Hingga Nanti Malam Hasil Ataupun Update Pertandingan Di Semua Liga 1 Bandung Premier League Week Yang ketiga Ini Tentunya Kali ini Ada Suatu Pelanggaran Dari seorang Erlang Bukis Menghasilkan Tenangan Bebas Bagi Lipsing Family FC Melalui Deno Yoga Suara Yang sejauh ini Memang Cukup sibuk Perannya Di lini tengah Meskipun Lini tengah Dari Lipsing Belum berjalan Begitu baik Artinya Memang Perlu ada Evaluasi Kita saksikan Lagi-lagi Belum bagi Lipsing Berhasil Dihalau Begitu saja Oh Ada Suatu Sikutan Yang masuk Tadi Terhadap Seorang Nurdin Oleh Seorang Regigi Najar Nampaknya Harus Lebih Tenang Kali Ini Oh Mau Untuk Tidak Terpancing Emosi Karena Memang Pada Akhirnya Wasitlah Yang akan Memutuskan Kita saksikan Sedang Berdiskusi Harus Lebih Tenang Regigi Najar Salah Satu Pemain Senior Oh Kita saksikan Bahkan Zulman Pun Turun Dan Juga Seorang Ricky Ardianto Rekan Dari Regigi Najar Harus Lebih Santai Tambahan Waktu Satu Menit Kode Dari Wasit Entah Apa yang terjadi Sebenarnya Di lapangan Tentunya Hingga pada Akhirnya Puntos Untuk Menjaga Sportivitas Pemirsa Karena Sportivitas Adalah Hal Yang Dijonjong Tinggi Oleh Sepak Bol Indonesia Angkat Bola Kedepan Kali Kali Ini Pada Kevin Berhasili Kontrol Dengan Bitu Baik Mas Kevin Berikan Bola Kebelakang Pada Abel Gilang Asmara Abel Tadi Maksudnya Namun Terpatahkan Tadi Bagaimana Langkah Yang Dilancarkan Oleh Abel Karena Memang Umpan Terlalu Tega Rufli Baik Sekali Rondo Yang Dilihat Zulman Rupanya Ada Diki Wahyu Berikan Umpan Kedepan Saja Pada Seorang Dan Ambar Namun Lagi Masih Terlalu Deras Tadi Umpan Yang Diberikan Oleh Salah Satu Pemain Tengah Dari Lipsing FC Terhadap Seorang Daran Ambar Sehingga Hanya Menghasilkan Memperan Kedalam Bagi Haroka FC Masih 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 Cukup Alot Pertandingan Berjalan Karena Memang Keduanya Masih Mempertahankan Karakteristiknya Masing-Masing Belum Ada Variasi Serangan Yang Diperlihatkan Tentunya Ini menjadi Catatan Bagi Coach Rival Dan Coach Cecep Untuk Mengarungi Bapak Kedua Nanti Kita Saksikan Ini Dia Lagi Serangan Yang Coba Dibangun Berikan Saja Bola Pada Seorang Erlang Abugis Keluar Kali Ini Bola Masih Memperan Kedalam Tentunya Berikan Saja Bola Pendek Berhasil Dihalau Lagi Dan Lagi Baik Segali Kontrol Yang Dilakukan Oh Ada Suatu Hadangan Tadi Terhadap Diki Wahyu Melalui Seorang Erlang Abugis Terhadap Diki Wahyu Kita Saksikan Ini Lagi Dan Lagi Oh Apa Yang Terjadi Pemirsa Tiba Tiba Ada Suatu Pelanggaran Yang Terjadi Di Dalam Area Kotak Penalti Hingga Akhirnya Wasit Menunjuk Titik Putih Tandanya Ada Tendakan Penalti Yang Dibiliki Oleh Lipsing FC Suatu Pelanggaran Kalau Melihat Ada Gestruasi Tampaknya Ada Sikutan Tadi Ternyata Salah Satu Pemain Lipsing Bahkan Langsung Diberikan Kartu Kuning Entah Pada Siapanya Masih Belum Jelas Namun Ini Menjadi Peluang Sangat Sangat Berharga Bagi Lipsing Untuk Membuka Keran Goal Mereka Kita Saksikan Ini Dia Gilang Nampaknya Tadi Ini Dia Oh Baik Sekali Dan Goal Diki Wayu Berhasil Memecatkan Kemuntuan Melalui Tendahan Titik Putih Yang Dilasatkannya Dan Tentunya Ini Menjadi Modal Bagi Lipsing Family FC Untuk Mengarungi Baba Kedua Haruka Bermain Dengan Sangat Baik Namun Mereka Harus Dihukum Melalui Tendahan Penalti Yang Dilancarkan Oleh Diki Dan Pemirsa Usai Sudah Laga Babak Pertama Antara Lipsing Family FC Melawan Haruka FC Haruka Memang Cukup Mendominasi Permainan Namun Tentunya Lipsing Berhasil Membuka Gol Terlebih Dahulu Setelah Berhasil Memanfaatkan Peluang Tendahan Penalti Yang Terjadi Tadi Memang Cukup Mengejutkan Tentunya Bagaimana Pertandingan Yang Berlangsung Di Bawa Pertama Tadi Memang Haroka Sangat Menominasi Melalui Serangan Yang Dikalangkan Oleh Seorang Rafli Russell Gilang Dan Kevin Bahkan Ada Zulman Dan Abel Yang Selalu Berjibah Kondini Tengah Namun Tenahan Penalti Dari Seorang Diki Wahyu Berhasil Membuat Lipsing Lipsing Unggul Di Air Babak Dan Tentunya Pemirsa Kami Akan Kembali Lagi Kita Saksikan Juga Tentunya Kita Akan Kembali Lagi Namun Setelah Pesan-pesan Yang berikut Ini Tetap Di Semang Liga Satu Bandung Premier League Liganya Orang Bandung 1-0 Adalah Skor Akhir Di Bawak Pertama Dimana Dengan Sangat Mengejutkan Lipsing Berhasil Unggul Atas Haroka FC Melayu Titik Putih Dari Diki Wahyu Berhasil Membuat Lipsing Unggul Di Bawak Pertama Jika Mengulas Kembali Keputama Haroka Justru Lebih Unggul Dibanding Lipsing Namun Mungkin Tensi Yang Semakin Panas Membuat Adanya Suatu Pelanggaran Melalui Sikutan Yang Tidak Terlihat Di Kamera Membuat Wasid Asep Sandi Menunjuk Titik Putih Untuk Lipsing Dan Tentunya Sejauh Ini Haroka Sudah Sangat Baik Tinggal Bagaimana Mereka Menyelesaikan Peluang Yang Mereka Punya Dengan Sangat Lebih Baik Lagi Berkali Peluang Melalui Kevin Bahkan Juga Russell Ataupun Rafli Berkali-kali Merepotkan Gawang Dari Dodi Agustiana Namun Kredit Besar Bahkan Apresiasi Besar Terhadap Seorang Dodi Agustiana Yang Tahan Akan Gempuran Tahan Akan Perang Akan Segala Gempuran Yang Diberikan Oleh Para Pemain Haroka FC Dan Tentunya Ini Menarik Karena Haroka Harus Tertinggal 1-0 Atas Lipsing Tentunya Ini Yang Ditunggu-Tunggu Dari Kos Cecep Apa Yang Menjadi Perubahan Di Bebek Kedua Nanti Tentunya Lipsing Tinggal Bagaimana Mereka Mempertahankan Keunggulan Mereka Mereka Sangat Disiplin Dalam Menggalangkan Pertahanan Tinggal Bagaimana Mereka Memperhatikan Pergerakan Cepat Dari Tengah Baik Dari Abel Zulman Rafli Russell Ada Juga Gilang Serta Kevin Ini Tentunya Masih Menjadi Perhatian Karena Memang Di Ben Cadangan Mereka Masih Memiliki Alianza Ada Juga Di Maseno Dan Ini Dia Statistik Di Pertama Tadi Dimana Skor 1-0 Untuk Keunggulan Dari Lipsing Mali Titik Putih Bol Posisi 50 Berbanding 50 Cukup Berimbang Total Shoot 0 Berbanding 8 Shoot 0 Berbanding 7 Foul 3 4 Offside 0 0 Korner 0 Banding 1 Yellow 1 Banding 2 Dan Red Card 0 Ini Menarik Karena Haroka Sangat Mendominasi Permainan Bahkan Shootnya Lebih banyak Terhadap Haroka Tapi Justru Malah Lipsing Yang Unggul Terlebih Dahulu Tentunya Ini Harus Menjadi Perhatian Karena Ini Harus Segera Diberikan Reaksi Oleh Coach Cep Suriana Bagaimana Caranya Mereka Harus Bisa Mencetak Gol Kegawang Dari Lipsing Dan Tentunya Pemirsa Dimanapun Anda Berada Tidak Lalah Saya Mengingatkan Anda Semua Untuk Selalu Melihat Update Baik Score Ataupun Highlight Serta Berbagai Giveaway Menarik Di IG Bandung Premier League Dan juga IG Dari Smell TV Digital Dan Dari Studio Kami Ucapkan Selamat Menyaksikan Kick-off Bapak Kedua Sudah Dimulai Ini Dia Bagaimana Haroka Dengan Biru Putih Putih Menyerang Dari Sisi Kanan Layar Kaca Anda Sedangkan Lipsing Dengan Putih Biru Menyerang Dari Sisi Kanan Kisisi Kiri Layar Kaca Anda Skor Sementara Adalah 1-0 Untuk Kuguran Dari Lipsing Gol Yang Berhasil Dicetak Diki Wayu Berhasil Diamankan Dodi Agustiana Sejauh ini Memang Dodi Agustiana Berperan Dengan Sangat Baik Dibaw Mister Gawang Bahkan Lebih Banyak Clearance Yang Dilakukan Oleh Seorang Dodi Agustiana Dan Ada Pergantian Womain Dimas Dimasukan Dan juga Selok Menggantikan Seorang Russell Dan juga Abel Tentunya Ini Untuk Memberikan Reaksi Cepat Terhadap Ketaratinggalan Yang terjadi Di lapangan Kita saksikan Ini dia Lagi Berhasil Dihalau Begitu Saja Buat Berbukan Suatu Pelanggaran Supri Adi Tongki Lagi Dan Lagi Bukan Berbukan Suatu Pelanggaran Serangan Saja Coba Dibangun Nurdin Kali Ini Masih Nurdin Nurdin Berlari Dengan Begitu Cepat Nurdin 1-2 Dengan Kevin Masih Nurdin Mencoba Mencari Rekanya Lebaran Sisi Kanan Saja Ada Juga Aliansah Yang Dimasukkan Untuk Menggantikan Gilang Saksikan Lagi Penetrasi Yang Dilakukan Namun Bukan Berbukan Suatu Pelanggaran Karena Memang Tidak Ada Gerakan Tambahan Tadi Dari Pemain Lefsing Sehingga Membuat Asep Sandi Tidak Meniup Ruid Bahwa Itu Perubukan Suatu Pelanggaran Ricky Ardianto Entah Mungkin Offside Oh Nampaknya Offside Rupanya Bagaimana Posisi Yang Diisi Oleh Rengi Kinanjar Tadi Di Area Sisi Kanan Permainan Dari Lefsing Family FC Tentunya Saksikan Tiga Pemain Langsung Ditarik Keluar Untuk Menambah Serangan Atau Udaya Gedor Dimas Di Tengah Juga Ada Di Sisi Kiri Ada Seorang Erlang Angkat Bola Kedepan Berikan Saya Para Kevin Tendangan Langsung Lagi Dan Lagi Dodi Agustiana Dengan Sangat Baik Menjaga Gawangnya Ini Menjadi Perhatian Bagaimana Haroka Sudah Memberikan Ancaman Berkali Kali Namun Jika Memang Pertahanannya Kuat Ataupun Pilar Belakangnya Sangat Kuat Sangat Kokoh Maka Sulit Untuk Kebobolan Dodi Agustiana Apresiasi Besar Untuk Dirinya Karena Berhasil Menahan Gempuran Yang Diberikan Oleh Haroka F Kita Saksikan Ini Dia Lagi Dan Lagi Zulman Leparkan Saja Ke Sisi Kiri Di Gambar Siapa Dia Maksud Pada Rekanya Namun Berhasil Dicuri Oleh Lagi Serangan Yang Coba Dibangun Berhasil Dicuri Lagi Berikan Saja Umpan Terupas Kali Ini Pada Siapa Disana Namun Sudah Terjebak Dalam Posisi Offside Lagi Dan Lagi Suatu Upaya Serangan Yang Coba Dibangun Lep Setelah Mereka Berhasil Unggul Lep Lebih Rajin Untuk Membangun Serangan Dimana Umpan Yang Ditujukan Pada Seorang Dadan Ambar Tadi Saksikan Duel Terjadi Disana Kembalikan Lagi Ke belakang Supriya Ditongki Duel Yang Terjadi Dadan Juga Suara Ada Seorang Dimas Seno Yang Berjebak Wau Ataupun Seorang Rafli Maksudnya Skill Individu Tadi Baik Sekali Kerjasama Yang Coba Dibangun Lagi Dan Lagi Aldi Dari Ada Sisi Kanan Masih Aldi Masih Aldi Aldi Lebarkan Sisi Kiri Saja Pada Siapa Dia Namun Sayang Sekali Kontrolnya Masih Kurang Begitu Baik Pemain Nomor 14 Yaitu Selo Masih Selo Berhasil Dicuri Lagi Ada Zulman Zulman Yang FC FC Yang Berhasil Melakukan Blocking Terhadap Aldi Tadi Padahal Peluang Terbuka Namun Lagi Ada Rafli Berikan Pada Seorang Kepin Dodi Agustiana Berhasil Menangkap Dengan Begitu Baik Meskipun Sempat Terlepas Namun Recover Posisinya Cukup Baik Sehingga Membuat Belum Ada Goal Yang Tercipta Kegawang Angkat Bola Kedepan Siapa Yang Dituju Berikan Saja Pada Zulman Nurdin Kali Di Area Sisi Kanan Permainan Masih Nurdin Lebarkan Saja Pada Aldi Nurdin Lagi Masih Nurdin Nurdin Lakukan Penetrasi Bukan Rupakan Sotik Pelanggaran Karena Memang Body Charge Tadi Yang Terjadi Lebarkan Saja Ke Sisi Kiri Pada Seorang Dada Nambar 1-2 Serentuhan Dengan Rekanya Berhasil Dicuri Lagi Lagi Dan Lagi Ada Dimaseno Oh Ada Suatu Gebrakan Tadi Terhadap Dimaseno Membuat Wasit Oh Bahkan Asep Sandi Mengeluarkan Kartu Kuning Karena Memang Mungkin Ada Protes Yang Cukup Keras Tadi Oleh Deden Yoga Suara Terhadap Wasit Kita Saksikan Deden Yoga Suara Mendapat Kartu Kuning Membuat Ini Harokah Mendapat Tendangan Bebas Zulman Bola penek Saja Pada Nurdin Masih Nurdin Baik Sengali Pada Nurdin Ali Berikan Kumpaan Cutback Berbahaya Datangnya Tembakan Langsung Coba Dilakukan Tentor 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 Gol 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 Pada Akhirnya Haroka Berhasil Memberikan Reaksi Atas Gol Yang tersipta Di Haro Kertama Tadi Malah Suatu Set Pihs Mula Mati Pada Akhirnya Kevin Berhasil Menceploskan Bola Kedalam Gawang Dari Lipsing Satu Satu Skor Sementara Suatu Upaya Yang sangat Sangat Baik Terjadi Kemulut Karena Memang Tepisan Dari Dodi Agustin Tadi Terlepas Sehingga Pada Akhirnya Membuat Adanya Bola Rebound Yang Berhasil Dimanfaatkan Oleh Kevin Kita Saksikan Ini dia Tentunya Lipsing Harap Harap Cemas Karena Memang Gol Mereka Tidak Bertahan Cukup Lama Langsung Diberikan Jawaban Atas Gol yang Tercipta Di air Babak Pertama Tadi Terseksikan Lagi Supriyadi Tongki Berjibaku Dia Dengan Salah Satu Pemain Dari Hero KFC Lain Angkat Bola Dari Yang Suara Kepada Siapa Yang Dituju Ragigi Nanjar Masih Ragigi Nanjar Berikan Sedia Bola Kebelakang Pada Seorang Azep Zeprian Pelanggaran Mulai Berepotkan Kali Ini Permainan Dari Lipsing Meskipun Memang Masih Cukup Kesulitan Untuk Menembus Selini Pertahanan Dari Haroka Tentunya Kita Saksikan Ini dia Tentangan Bebas Yang Coba Dimanfaatkan Oleh Lipsing Family FC Angkat Pula Kedepan Siapa Yang Dituju Berbahaya Kali Ini Lagi Dan Lagi Menghasilkan Tendan Bojok Bagi Lipsing Family FC Bisakah Dimanfaatkan Tentunya Berkali Kali Serangan Ini Juga Sela Satu Pemain Yang Cukup Sibuk Bilang Andrean Ini Pemain Yang Menciptakan Penalti Tadi Di Gerakan Sikutan Yang Dilakukan Angkat Bola Ketengah Siapa Yang Dituju Berbahaya Datangnya Kali Ini Lebih Dekat Pada Sang Keeper Oh Suatu Pelanggaran Yang Tidak Perlu Tadi Terhadap Keeper Cukup Resiko Karena Bisa Menimbulkan Kartu Kuning Namun Nampaknya Asep Sandi Masih Memberikan Keringanan Terhadap Asep Zeprian Tentunya Kita Saksikan Ini Dia Supri Dedi Tongki Lebarkan Saja Ke Sisi Kiri Pada Seorang Selok Lempar Kedalam Lagi Bagi Haruka FC Pergantian Pemain Nampaknya Fauzi Cari Keluar Digantikan Oleh Debi Pemain Bertahan Dari Lipsing Tentunya Untuk Refresh Dan Menambah Kekuatan Pertahanan Dari Lipsing Zulman Kembalikan Jombol kebelakang Lebarkan Saja Ke kanan Ada Nurdin 1-2 Dia Nurdin Dengan Zulman Masih Aldi Oh Pelanggaran Terhadap Seorang Aldi Bagaimana Gerakan Tukukan Yang Cukup Merepotkan Sehingga Membuat Asep Sandi Menyu Fluid Yang Artinya Memang Menghasilkan Suatu Tenangan Bebas Seorang Aldi Pemain Berpostur Yang Cukup Jangkung Ini Dan Juga Berbadan Cukup Kurus Sehingga Sangat Ringan Badanya Untuk Dibawa Lari Tentunya Tenangan Bebas Bagi Haroka F Di Posisi Yang Cukup Ideal Untuk Melakukan Tendangan Langsung Terdapat Dua Pemain Yang Menjadi Pagar Hidup Kita Saksikan Ini Dia Tendangan Langsung Dilakukan Berbahaya Datangnya Namun Memang Dodi Agustiana Menunjukkan Kelasnya Sebagai Keeper Tidak Ditepis Tapi Langsung Ditangkap Dengan Begitu Mesra Dipetik Dengan Manjak Tadi Kalau Ada Di Pes Ini Disebutnya Defensive Goalkeeper Tentunya Kesaksikan Supriyadi Tongki Berjibaku Dengan Riki 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 Kondisinya Masih Cukup Prima Ada Tarikan Tarik Terhadap Seorang Zulman Menghasilkan Tenang Bebas Tentunya Harus Lebih Aktif Bagaimana Serangan Dari Haroka Untuk Meraih Kemenangan Di Pertandingan Kali Ini Umpannya yang tidak jelas tadi arahnya Tega tentunya Sangat-sangat tega tadi umpannya Tidak memanjakan seorang Kevin sebagai striker Hingga akhirnya mudah ditangkap oleh Dodi Agustiana Angkat puluh lagi ke depan Dodi Agustiana Berhasil disundul Serangan dari Dadaan Ampar Berikan pada Ricky Ardianto Masih Ricky Ardianto Ricky Ardianto dibayang-bayangi oleh Supriyadi Tongki Body shape yang begitu baik dari Ricky Ardianto Namun akhirnya pun bisa dicuri dengan begitu baik juga Namun pada akhirnya kembali lagi serangan Yang berbalik namun lebih dekat Pada seorang Ferdanio 10 menit waktu berjalan di bawah kedua Memang Haruka FC masih menjominasi permainan Terseksikan bola pendek yang coba diberikan Lagi dan lagi berhasil dicuri Seorang Rafli yang belum digantikan tentunya Karena memang perannya cukup vital Di lini tengah Kita saksikan ini dia Berikan bola pendek saja Pada siapa disana Ricky Ardianto berhasil mencuri bola Dan Ambar Berikan saja bola ke tengah Asep Zeprian berikan umpan ke kanan Tega sekali umpannya Sulit untuk dijangkau oleh seorang Regi Najar Supriyadi Tongki berikan pada Zulman Terlalu deras tadi Mudah saja untuk diambil oleh Dendo Yuga Suara Kembali lagi Namun ada suatu dorongan dari Regi Najar Mengakibatkan Oh harus lebih tenang Regi Najar Karena dirinya sudah mendapat kartu kuning tadi Karena memang jika Terkenal kartu kuning kedua Namun dampaknya ada kartu kuning yang dikeluarkan oleh Asep Sandi Tadi seri hadap seorang Ricky Ardianto Karena memang mungkin ada protes yang cukup keras Harus lebih tenang tentunya Pada pemain dari Lipsing Menghadapi dengan kepala dingin Karena memang jika emosi Bisa saja membuat wasit pun Mengeluarkan kartu kuning Karena pemain depan justru Lebih banyak terkenal kartu kuning Seperti Diki Ardianto Dan juga seorang Regi Najar Satu dua sentuhan dengan kepin Tegukan dari kepin Tendangan langsung dilakukan Namun Masih melebar tentunya Lagi dan lagi Serangan yang patah Karena memang Eksekusinya masih belum begitu matang Sehingga membuat Serangan pun terbuang sia-sia Angkat bola ke depan Tidak jelas tadi arahnya Ini dia bagaimana akurasi Umpan yang harus Baik diberikan Karena memang Jika umpannya Asal-asalan Maka akan membuat Serangan mereka pun Tidak terbentuk Lagi dan lagi Berikan pada Rapli Masih Rapli Berikan umpannya rupas Baik sekali pada Aldi Tadi maksudnya Namun kondisinya Aldi Masih menunggu bola Lebih dekat pada Dodi Agustiana Lagi dan lagi Dodi Agustiana Pemain yang sangat-sangat sibuk Di pertandingan kali ini Berkali-kali serangan Gawangnya diserang Oleh para pemain dari RUKFC Tersaksikan Regi Ginanjar Di area sisi kanan Masih Regi Ginanjar Regi Ginanjar Regi Ginanjar Lakukan penetrasi Regi Ginanjar Berpaya tadi Cukup egois tadi Regi Ginanjar Hingga pada akhirnya pun Menghasilkan Sepak pojok kali ini Bagi Lipsing Family FC Berkali-kali memang Haruka lebih Mendominasi serangan Namun Sekalinya serangan dari Lipsing Cukup mengancam Pertahanan dari Haruka FC Tendangan bebas Dari area Sisi kiri permainan Angkat bola Siapa yang dituju Lagi dan lagi Berhasil Diambil dengan begitu baik Masih ada peluang Kalian dari Diki Wahyu Dibayang-bayangin oleh Zulman Masih Zulman Zulman Bahkan harus dihentikan oleh Tiga pemain langsung Lebarkan ke kanan Dimas Seno Nurdin angkat bola ke depan Siapa yang dituju maksudnya Pada Kevin Namun masih ada Rapli Berbahaya kali ini Lolos seorang Selo Lebih dekat pada Dodi Agustiana Lagi dan lagi Dodi Agustiana Posisioningnya cukup cepat Dan cukup tepat Karena memang Mudah untuk menangkap bola tadi Terlepas kali ini Seorang Ricciardianto Berbahaya Ricciardianto Namun Hanya menghasilkan goal kick Karena eksekusi Ricciardianto Tadi masih melambung Tendangan gawang Bagi Tim Haroka FC Dimas Seno Lebaran ke kanan Pada seorang Nurdin Pelan tapi pasti Anak-anak Haroka Coba membangun serangan Dengan bola pendek saja Dimas Seno Rapli Dicuri lagi dan lagi oleh Dendo Yoga Suara Serangan berbalik Kembali berhasil diambil Oleh seorang Selo Pendek kali ini Dia berikan pada Zulman Zulman pada seorang Kevin Ada Selo Lagi dan lagi berhasil Dihalo begitu saja Masih Belum menemukan Sentuhan terbaik Dari Haroka FC Karena memang Berkali-kali dan ini dia Bagaimana Pasangan muda Yang ada di lapangan Progressive Dan yang sebelah lagi Jomblo Mungkin bisa menemani Saya di studio Tentunya Karena saya seorang diri Di sini Pergantian pemain dari Namun lebih dekat Namun lebih dekat pada Seorang Gilang Andrean Sejauh ini Bagaimana Gilang Andrean Dan juga Supriyadi Tongki Cukup solid Membuat pemain-pemain Lip Singh pun Agak kesulitan Untuk menembus Pertahanan dari Haroka FC Lagi dan lagi Serangan yang coba dibangun Dari area sisi kiri Permainan Permain yang baru saja Dimasukkan Mudah untuk digapai oleh Dodi Agustiana Baik sekali Nampaknya adalah Muhammad Soleh Yang dimasukkan tadi Muhammad Soleh Baik sekali Muhammad Soleh Berikan pada Diki Wahyu Diki Wahyu Lalu akan penetrasi Ke dalam gawang Berikan ketendahan Langsung lagi Gigi Rajar Oh Diki Ardianto Goal Mempertontonkan Tubuhnya yang begitu gempa Bahwa perutnya besar Tapi dia Bukan bermain Yang harus Di Ecek-ecek Ataupun harus diremehkan Tendangannya Tidak begitu keras Tapi Sangat-sangat akurat Dan berepotkan Ferdanio Untuk Menangkap Ataupun mengusir bola Dari gawangnya Hingga pada akhirnya Lip Singh Berhasil unggul Atas Haroka FC Ini dia Yang dikatakan Bagaimana memang Lip Singh Tidak sering Menciptakan serangan Tidak sering Mendominasi permainan Namun Sekalinya menyerang Mereka berhasil Memanfaatkan Ruang kekosongan Yang ditinggalkan Oleh Nurdin Yang ditinggalkan Oleh Gilang Andrean Hingga pada akhirnya pun Terciptalah gol kedua Melalui seorang kaki Ricky Ardianto Namun Kali ini ada serangan Balik Yang coba di Berikan Coba memberikan reaksi Atas Gol yang tercipta Disaksikan ini dia Ada lempar ke dalam Kembali lagi Masih berhasil dikosai Terjadi duel disana Berikan saja pada Seorang Nurdin Masih Nurdin Nurdin Masih Nurdin Berikan saja bola pendek Ke sisi kiri Pada seorang Aldi Baik sekali Aldi Berkerja sama dengan Seorang Kevin Namun lagi dan lagi Berhasil dicuri lagi Masih dalam penguasaan Supriya ditongki Supriya ditongki Masih Supriya ditongki Sliding tackle yang sangat-sangat baik Dan sangat-sangat seremat Tadi Dilakukan Oleh Pemain dari Lipsing FC Dendo Yoga Suara Angkat bola ke depan Siapa yang dituju kali ini Berhasil dibuang bola Lagi dan lagi Tentunya Serangan yang cuma dibangun Gilang Andrian Berjibaku Dengan seorang Regi Ginanjar Yang berkali-kali Memberikan ancaman Melalui sprint-sprint Yang ia lakukan Jatuhkan tadi oleh Gilang Andrian Nampaknya seorang Regi Ginanjar Kembali lagi Masih Cukup pesulitan Dalam membangun serangan Tentunya Haruka FC Sulit untuk menembus Pertahanan yang digalangkan Oleh Pemain dari Lipsing Harus lebih tenang Dan harus segera memberikan Reaksi Coach Cecep Atas Gol kedua Yang diciptakan Oleh Lipsing FC Kita saksikan ini dia Tenangan bebas Melalui seorang Regi Ginanjar Angkat bola ke depan Regi berbahaya datangnya Namun Pelanggaran tadi Yang dilakukan oleh seorang Riki Ardianto Sehingga membuat Golnya pun harus Dianulir Sejauh ini memang Riki Ardianto Memberikan ancaman yang cukup berbahaya Pemain yang bertubuh gempal Selebrasinya pun Mempertotorikan perutnya yang begitu besar Itu membuktikan bahwa Memang postur bukan menjadi halangan Untuk pemain sepak bola Menunjukkan skill Individu mereka Supriya ditongki Melakukan kesalahan tadi Coba dikejar oleh Riki Ardianto Masih Riki Baik sekali Riki Berikan umpan cutback Harusnya ini dia berbayar Regi Ginanjar Namun ada Clearance Iya ini dilakukan oleh Gilang Andrian Lagi dan lagi Serangan balik cepat yang coba dibangun Oleh Anak-anak Haroka FC tentunya Melalui sisi kiri Dari seorang Aldi tadi maksudnya Namun bolanya tidak berhasil digapai Sehingga hanya menghasilkan Memparan ke dalam saja kali ini Saksikan ini dia Bola pendek yang coba diberikan Keluar lagi bola Menghasilkan memparan ke dalam Lagi dan lagi untuk Lipsing Family FC Menjelang menit-menit akhir Lipsing lebih mendominasi permainan Entah apa yang terjadi pada Haroka Karena memang Tiba-tiba saja mereka kehilangan Sentuhan terbaiknya Buat Lipsing pun semakin nyaman Mempertahankan keunggulan mereka Temer ke dalam Angkat bola ke depan Siapa yang dituju Keluar kali ini bola Masih dikan gol kick Lagi dan lagi Cepat saja Oh rupanya harus diulang Karena memang Ada Pergantian memain terlebih dahulu Nomor punggung 15 Yaitu Seorang Muhammad Hafid Dimasukkan Dan nampaknya Riki Ardianto Ditarik keluar Digantikan oleh Asep Soleh Karena memang sudah Kelahan Riki Ardianto Namun memang peran Ataupun kontribusinya Patut diperhitungkan Dengan satu gol Yang ia diciptakan tadi Lagi dan lagi Tendangannya tidak begitu keras Tapi memang Sangat-sangat akurat Sehingga membuat Fernandio pun kerepotan Tadi Untuk mengantisipasi Tendangannya yang dilakukan oleh Riki Ardianto Dimas Eno Berikan saja Bola pendek kali ini Langsung mempantul Pas pada seorang Aldi Namun terlalu deras Tadi sulit untuk digapai Mudah ditangkap oleh Dodi Agustiana Angkat bola Dodi Ke depan Kembali lagi Ada suatu pelanggaran Yang terjadi tadi Menghasilkan Lagi dan lagi Berhasil dicuri Pemain nomor punggung 16 Asep Soleh Yang baru saja masuk Dengan Rambut putihnya Yang pastinya dicat Kita saksikan Urdin Dari area sisi kiri Permainan Tentunya Kita saksikan nih dia Zulman Berhasil dicuri dengan Begitu baik Serangan balik cepat Meskipun masih ada Rekannya yang ter Geletak di lapangan Harus ada Bola respect Yang ditunjukkan Karena memang Nampaknya Membutuhkan perawatan Dendo Yoga Suara Pemain yang cukup sibuk Di area lain tengah Dari Lipsing Harus terus-terusan Benji Baku Menahan Serangan Yang dibangun oleh Haroka FC Dan tentunya Pemirsa Sejauh ini Lipsing masih unggul Meskipun memang Haroka Lebih diunggulkan Pada pertandingan kali ini Karena memang Mereka berhasil Mereka kemenangan Pertandingan pertama Bahkan Bermain dengan Cukup meyakinkan Di pertandingan kedua Meskipun Memang sejauh ini Mereka terus Menominasi permainan Namun Lipsing Lebih pintar Untuk mencuri Peluang Melihat Bagaimana kekosongan ruang Yang ditinggalkan Baik oleh Nurdin Gilang Andrean Supriyadi Tongki Dan juga Erlangga Bugis Dan tentunya Nampaknya ada Pergantian memain Sang Kapten Kesebelasan Yaitu Zulman Ditarik keluar Digantikan oleh Andi Kurniawan Untuk menambah Daya gedor Serangan Dia ini depan Dari Haroka FC Apakah akan Kembali terjadi drama Karena Sejauh 4 mes Berlangsung ini Baik Dari pertandingan pertama Hingga pertandingan keempat Ini selalu terjadi Kejutan Ini dia Bagaimana Para penonton Setiap Bandung Premier League Yang hadir secara langsung Di lapangan progresif Sangat-sangat Memenuhi Stribun Di lapangan progresif ini Dan sangat menarik Tentunya juga Serangan lagi Dan lagi Coba dibangun Aldi Maksudnya tadi Berikan umpan Pada Supriyadi Tongki Kembali lagi Dan lagi Berhasil dicuri saja Kembalikan lagi Bola ke belakang Tidak ingin terburu-buru Dibayang-bayangi saja tadi Bagaimana pergerakan Dari Salah satu pemain Di Haruka FC Saya saksikan Oh Apakah Offside kali ini Karena yang mengambil Dari area second line Namun Rupanya Tetap Terjebak Dalam posisi Offside Karena memang Ini Jika Dalam Love of the game Ada Offside offense Yang terjadi Dimana Memang yang mengambil Adalah pemain Di area second line Tetapi Ada salah satu pemain Yang mengganggu Pergerakan lawan Sehingga membuat Wasif pun Memutuskan bahwa ini Offside Dan pelanggaran Tadi Suatu Hadangan Terhadap Seorang Gilang Andrean Yang mulai naik Kali ini Dipotong Tadi Pergerakannya Oleh Seorang pemain Menomor 15 Itu Riki Nugraha Yang Baru dimasukkan Ya sekilas info Tentunya Bagaimana pertandingan Yang sangat seru Di week ketiga ini Di pertandingan pertama Tadi Mempertemukan antara Pop 3 Melawan Putra Pangalengan Dengan skor akhir Adalah 4-2 Dimana di pertandingan Di bawah pertama Putra Pangalengan Berhasil mencuri gol Terlebih dahulu Hingga pada akhirnya pun Gol terakhir Diciptakan di menit-menit Akhir di bawah kedua Gol keempat Dari seorang zaman Yang tidak ingin Ketinggalan zaman Di Pertandingan kedua Antara Biwan Hezebah Melawan Banzai United Biwan Hezebah Halus Takluk 1-2 Atas Banzai Golnya pun Diciptakan di menit akhir Melalui seorang Rahmat tadi Mewanfaatkan kemelut Di Area kotak penalti Dan juga Di pertandingan sebelumnya Gol dari Orto FC Membuat Orto FC berhasil menang Dan kali ini Angkat bola Berpahaya datangnya Rodi Agustiana Terjadi Kemelut dan Gol Bukan hanya Siletron yang ada Drabah Tapi Di sepak bola Dan juga terjadi Drabah Karena di pertandingan Keempat kali ini Ada gol Yang dilesatkan Oleh pemain Haroka Untuk menyambatkan Kedudukan Hingga pada akhirnya Andi Kurniawan Berhasil Menjadi super Supersap Di babak kedua Untuk kembali Menyambatkan Kedudukan Di babak kedua Kali ini Sangat-sangat seru Sangat-sangat menarik Drama Yang terjadi Di babak kedua Antara Lipsing Melawan Haroka Suatu Yang terjadi Di area pertahanan Dari Lipsing FC Tadi Dimana Dodi Agustiana Gagal Untuk meninju bola Hingga pada akhirnya Ada bola rebound Dan tidak begitu jelas Apa yang terjadi Tadi Namun Andi Kurniawan Hadir Untuk menjadi Supersap Bukanlah Superman Tetapi ia berhasil Membuat Haroka FC Berhasil Menyambatkan Kedudukan Di babak kedua Kali ini Masih menunggu Apa yang sedang terjadi Nampaknya ada protes Dari Bermain Haroka Terhadap Wasid Masih kita nantikan Pemirsa Atau mungkin Wasid memang Sedang berdiskusi Tadi Dengan Asisten Wasid Karena memang Tidak begitu jelas Apa yang terjadi Hingga pada akhirnya pun Nasib Sandi Sudah memegang Kartu Kuning Masih ada protes Yang dilakukan Dari Regi Ginajar Dan juga Rekanya Masih kita nantikan Pemirsa Apa yang terjadi Nampaknya Golnya pun Tetap sah Disahkan Lewat si Nasib Sandi Entah mungkin Apa yang terjadi Di lapangan tadi Tidak begitu jelas Hingga pada akhirnya Akhirnya pun Gol tetap disahkan Dan menghasilkan Kick off kembali Bagi Lipsing Setelah Coba dibangun Berikan pada seorang Aceh Acep Soleh Regi Ginajar Berpindah ke sisi kiri Regi Ginajar Lekon syuting langsung Namun rupanya Handsball tadi Meskipun terlihatnya Mungkin mengenai Bagian perut Namun Nampaknya Terkena tangan Dan tambahan Waktu 3 menit Disini Masih cukup panjang 3 menit Bagi keduanya Meskipun memang Terasa singkat Karena Kondisinya bermain Imbang Dan lagi-lagi Game on Tentunya Fernandi Ferdanio Coba mengatur Pakar hidup Yang dibangun oleh Rekan-rekannya Kali ini Cukup krusial Peluang yang dimiliki Karena memang Berada di menit-menit akhir Ilsan Hastria Sang Kapten Dari Lipsing Family FC Akan Mengambil Set piece Tenangan bebas Kali ini Ilsan Hastria Tenangan langsung dilakukan Berbahaya datangnya Namun masih Melambung tadi Di atas Gawang dari Ferdanio Tentunya Masih Tersisa 2 menit Di Injury time Atau di waktu Additional time Yang diberikan oleh Asep Sandi tentunya Angkat bola ke depan Dimas Seno tadi Dialau lagi Siapa yang dituju Lagi dan lagi ada serangan Dari seorang Asep Zefrian Berikan pada Regigin aja Regigin aja Lekon tegukan Regigin aja Namun masih Membentur salah satu Pemain dari Seorang Haroka FC Kita saksikan tentunya Masih berusaha Menciptakan Serangan Dia membahayakan Kegawang dari Haroka Haroka pun Masih kesulitan Untuk memberikan Ataupun Menciptakan gol kembali Di sisa waktu yang ada Masih ada Satu setengah menit Di additional time ini Ada Pemain nomor Pungg tiga Yaitu Saudara Adit Suara Kita saksikan Asep Zefrian Berikan upan terupas Asep Zefrian Maksudnya pada Diki Wahyu Ada seorang Supriya ditongki Angkat bola ke depan Siapa yang dituju Lagi dan lagi Masih Ada seorang Asep Soleh Tadi yang berusaha Berjibaku Belum usai Laga Kali ini Kembali lagi Oh Berhasil dicuri Dari area sisi kiri Coba bermain cepat Kali ini Menilai bola Baik sekali Ada seorang Dimaseno Supriya ditongki Masih Supriya ditongki Dibayang-bayangin oleh Asep Soleh Tiga pemain langsung hadir Ke area Permainan dari Supriya ditongki Nurdin Yang belum digantikan Selama 62 menit Laga berlangsung ini Kita saksikan ini Dia Supriya Nurdin Maksud saya Berikan saja pada rekannya Angkat bola ke depan kali ini 1-2 dengan kepin Kepin Masih kepin Kepin Rebalkan ke kanan saja Pada seorang Adit suara Angkat bola ke tengah Berbayang Oh Suat Tuhan Yang sepertinya Yang ingin dilakukan Seperti Maradona Gerakan tangan Tuhan Tari namun Depaknya Terlihat oleh Wasit Suatu hal yang tidak perlu dilakukan Sebetulnya Tidak begitu bersih Tadi gerakan yang dilakukan Oleh seorang kepin Sehingga membuat Wasit pun mengeluarkan Kartu kuning Karena memang sangat terlihat Gerakan tangan dari Seorang kepin Tengan bebas saja Dan pemirsa Coba cinta Smell TV Wasit Asep Sandi Sudah meniu Peluit panjang Tanda berakhirnya Lagah Di babak kedua kali ini Skor air adalah 2-2 Dimana Goal dari Lipsing sendiri Diciptakan oleh Diki Wahyu Dan juga Riki Ardianto Sedangkan Dari Haroka FC Diciptakan oleh Seorang Memain Yaitu Ada seorang Andi Kurniawan Dan juga Seorang Nurin tadi Dan ini dia Main statistik yang Terjadi di babak kedua 52 Banding 48 Bagaimana posisi Dari Lipsing Dan juga Haroka Total Shoot 2 berbanding 13 Tetap mendominasi Haroka Shoot 0-nya 2 Banding 11 Fall-nya 12 Banding 9 Offside-nya 2 Banding 0 Corner-nya 2 Banding 3 Yellow card-nya 3 Banding 2 Dan red card-nya 0 Tentunya pemirsa Ini dia Bagaimana Lipsing Cukup mendominasi Di babak kedua ini Namun memang Secara shoot Haroka Lebih unggul Daripada Lipsing Dan tentunya pemirsa Pertandingan yang cukup menarik Dan juga Jangan lupa untuk Menyaksikan highlight Yang ada di IG Bandung Premier League Lagi dan lagi Drama terjadi Pada pertandingan kali ini Dan Pemirsa Setelah ini Akan ada pertandingan Berikutnya Dimana Ada Bungas Yang akan berhadapan Dengan Salah satu tim lainnya Dan Tentunya Kami akan kembali lagi Namun setelah Perik ataupun jedah Di pukul 4 nanti Tentunya tetap Tonton terus Smile TV Masih banyak Acara-acara menarik Yang bisa disaksikan Di Smile TV See The Miracle In Life Everyday Dan tentunya Saya Aurel Sendiri Yang Izin pamit Menurut diri terlebih dahulu Tentunya pemirsa semua Kami akan kembali lagi Di pukul 4 nanti Tetap bersama kami Di Smile Liga 1 Bandung Premier League Liganya Orang Bandung Menurut diri terlebih dahulu Tentunya pemirsa semua Menurut diri terlebih dahulu Terima kasih kerana menurut diri terlebih dahulu Terima kasih kerana menurut diri terlebih dahulu